Bersa 22, anggota penggawas pebilu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, terkonfirmasi positif COVID-19. Sebagian besar adalah anggota Panduaslu Kelurahan dan Desa. Temuan kasus positif di jajaran Bawaslu-Boyolali merupakan hasil tes web pada 28 hingga 29 Agustus 2020. Tes web dilakukan Bawaslu-Boyolali untuk menghadapi tahapan Pilkada 2020. Ketua Bawaslu-Boyolali, Tariono, mengatakan pihaknya telah meminta anggota Panduaslu maupun Panduas Kelurahan dan Desa yang positif COVID-19 melakukan isolasi mandiri atau menjalani perawatan di Rumah Sakit Terurat COVID-19 Boyolali. Bawaslu, ini teridentifikasi ada 22 kasus positif yang berasal dari 5 kesamatan.